Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi Lanjutan masih tentang tekanan zat Hari ini tujuan pembelajarannya adalah Siswa dapat membedakan berbagai fenomena yang berhubungan dengan tekanan gas dan tekanan darah manusia Sebelumnya kita udah belajar tentang tekanan zat padat dan juga zat cair Nah sekarang kita lanjutkan Yaitu materi bahasannya ada tekanan gas dan juga tekanan darah manusia Langsung aja ke materi yang pertama tekanan gas Nah di materi tekanan gas ini kita pertama akan membahas tentang tekanan gas di ruang terbuka Atau tepatnya tekanan dari atmosfer Nah disini bisa kita lihat ini adalah gambaran kira-kira ini kehidupan kita Ini bumi Nah disini ada molekul-molekul udara Ini bagian dari bagian atas ini atmosfernya Lapisan atmosfer Makin ke bawah lapisan Bukan lapisan, molekul Molekul udaranya itu makin banyak, makin padat Sebenarnya tekanan gas ini hampir mirip dengan tekanan zat cair Jadi kalau semakin jauh kita dari permukaan atasnya Permukaannya itu atmosfer berarti semakin banyak tekanan yang kita alami Jadi kalau misalnya orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di pinggir pantai Tekanannya itu lebih banyak orang yang di pinggir pantai daripada yang di pegunungan Karena kalau yang di pegunungan itu molekul udaranya lebih sedikit daripada yang di pantai Nah tekanan udara ini atau tekanan atmosfer nilainya sekitar 100 ribu pascal Nah ini nilainya yang cukup besar Makanya biasanya anak bayi yang baru lahir Yang tadinya dia ada di rahim ibunya Kemudian tiba-tiba lahir ke dunia Dan dapat tekanan yang besar dari atmosfer ini Bayi itu langsung nangis Jadi kira-kira ini penyebab kenapa bayi nangis Karena tiba-tiba dia dapat tekanan atmosfer yang besarnya 100 ribu pascal Akibat dari besar yang segini Tekanan itu Setiap benda yang memiliki luas permukaan 1 meter persegi itu Dianggap mengalami gaya sebesar 100 ribu Newton Maksudnya apa? Kenapa kita tetap bisa berdiri padahal kita mendapatkan tekanan sebesar ini? Ya karena kita mengalami gaya Kita mengalami gaya Sejak bayi lahir itu Dia mulai beradaptasi dengan atmosfer Sehingga tekanannya ini Dianggap seperti tidak ada Padahal sebenarnya telah mengalami gaya sebesar itu Jadi kalau misalnya bedanya memiliki permukaan 2 meter persegi Berarti gayanya adalah 200 Newton Tinggal dikali aja sama si permukaannya Karena harus tetap menghadapi Tekanan atmosfer yang kelihatannya gak ada Tapi ada tekanannya itu Jadi kita gak ngapa-ngapain aja ada tekanan Gitu loh guys Lanjut Alat ukur tekanan atmosfer ini disebut sebagai barometer Pertama kali ditemukan oleh Bukan dilakukan Dirancang oleh Evangelista Torricelli Kita panggil aja Pak Torricelli Pada tahun 1643 1643 Ini Pak atau Bu ya Nah ini yang pertama kali ditemukan oleh Torricelli Tahun 1643 itu masih sederhana bentuknya Jadi disini ada Merkuri atau Raksa ya Jadi ada Raksa Kemudian disini ada Tabung Tabung kaca Yang di dalamnya itu Hampah udara Vakum ya Hampah udara Jadi ketika Atmosfer memberikan tekanan Nah tadinya Si tabungnya ini gak ada Raksanya Jadi tadinya tabungnya itu kosong Kemudian ketika Atmosfer memberikan tekanan Jadi raksanya ada disini doang Ketika atmosfer memberi tekanan Eh si raksanya naik Sampai ke Sampai tersisa Udara segini Udara hampah segini Nah itu berarti tekanannya sebesar itu Ini cuma sederhananya aja Kemudian dikembangkan lagi Dalam bentuk yang Lebih mudah Dibaca gitu ya Nah ini lebih mudah dibaca Barometernya Disini kita cuma perlu lihat Ketika Sebenarnya sistem kerjanya Yang ini nih Ini yang terakhir Ini sistem kerjanya Sama seperti Barometer yang dibuat oleh Torricelli Cuma lebih modern aja Lebih Kalau disini kan kita harus Ngukur nih Berapa milimeter Nah kalau yang sebelah sini Ini udah ada angkanya Tapi tetap Harus bacanya itu Harus teliti Karena raksanya Harus bener-bener diamati Nah lebih mudah lagi Lihat yang ini Ini Jarum penunjuknya Sudah Otomatis Jadi kita bisa lihat Jarum penunjuknya ini Dengan lebih mudah Daripada yang ini Gitu Ini dia Barometer Alat ukur Tekanan Udara Tekanan atmosfer Tekanan gas Selanjutnya Kalau di dalam ruang tertutup Nah Alat untuk Kalau yang tadi Di ruang terbuka Alat ukurnya namanya Barometer Di ruang tertutup Namanya Manometer Nah manometer ini Ada manometer Raksa Untuk yang Manometer raksa juga ya Ada yang terbuka Ada yang Tertutup Nah Kalau misalnya Dia ada di Ruang yang terbuka Yang terbuka itu Maksudnya bukan semuanya terbuka Tapi salah satu sisinya Terbuka Jadi ini terbuka nih Salah satu sisinya terbuka Nah Ketika dia Kan ini sebelum digunakan Adanya cuma ada Tekanan Gas Udara ATM Tekanan atmosfer Ya Adanya tekanan atmosfer doang Nah Pas Cuma ada tekanan atmosfer Si Raksanya Itu tingginya sama Ini data bungku ya Tingginya sama Kemudian ketika Kita Masukkan Balon gas Yang isinya ada gasnya nih Kalau diberikan balon yang ada isi gasnya Lalu Karena disini yang terbuka Ya Ketika disini ada gas Gasnya Bakalan Membuat Si Raksanya itu naik Ke sebelah Kanan Ya Ke sebelah kanan Kenapa bisa disini diberikan informasi Bahwa tekanan gas itu lebih kecil dari tekanan atmosfer Nah Karena tekanan gas lebih kecil dari tekanan atmosfer Maka tekanan atmosfer akan mendorong Si raksanya Karena dia kan lebih kecil Dia bakalan dorong si raksanya Sampai Tekanannya itu seolah-olah seimbang Nah Tapi Jika tekanan gas ini lebih besar daripada tekanan atmosfer Berarti tekanan gas yang bakal mendorong raksanya Ke sebelah kiri Nah disini ada perbedaan ketinggian Yang namanya H Secara matematis Untuk manometer raksa terbuka Tekanan gas itu besarnya Adalah sebesar tekanan atmosfer Plus minus H Plus minus ketinggian Nah kapan dia plus Kapan dia minus Plus Itu terjadi Ketika Tekanan atmosfer Lebih kecil Daripada tekanan gas Kalau tekanan atmosfer lebih kecil dari tekanan gas Yaitu disini Di bagian gambar C Kalau seperti ini Karena tekanan atmosfernya lebih kecil dari tekanan gas Maka disini tandanya ditambah Jadi untuk yang gambar C P gas sama dengan P atm ditambah H Tapi untuk yang B Karena tekanan gasnya lebih kecil dari tekanan atmosfer Maka tekanan gasnya adalah Tekanan atmosfer dikurang H Kurang ketinggian Jadi kalau disini pakai tandanya negatif Dikurang Kalau yang sebelah sini Tandanya ditambah Oke Selanjutnya Selanjutnya yaitu Manometer raksa tertutup Nah berbeda dengan yang ini Bagian ini kan tadi Kalau di manometer raksa terbuka itu Sebelah kirinya kebuka ya Kalau di raksa tertutup Sebelah kirinya tertutup Bisa sebelah kiri bisa sebelah kanan sih Pokoknya salah satu sisinya tertutup Nah di sisi yang tertutup ini Bentuknya Kirinya adalah Melengkung Biasanya gitu ya Kalau misalnya gak ditulis disini Vakum ini penjelasan yang paling detail Kalau dia tertutup Tapi kalau gak ada tulisan vakumnya Kita bisa lihat dari gambarnya Melengkung Nah di manometer raksa tertutup ini Kita bisa lihat disini Juga ada raksanya Yang awalnya itu Sama tingginya Kemudian ketika diberikan Balon gas Yang isi gasnya itu Tekanan yang gak ada Jadi gas yang tidak Balon yang tidak ada tekanan gasnya Atau tekanan gasnya sama dengan nol Maka yang terjadi pada manometer Adalah Raksanya tetap pada posisinya Tapi ketika Si balonnya itu Tekanannya lebih dari nol Mau berapapun itu Mau lebih kecil atau lebih besar Dari tekanan atmosfer Pokoknya kalau dia ada tekanan gasnya Maka si Raksanya ini Akan terdorong Ke bagian yang tertutup Jadi akan terdorong ke kiri Kalau di gambar ini Sehingga menimbulkan adanya Ketinggian Nah pada posisi inilah Ketika tekanan gas Lebih besar dari nol Maka tekanan gasnya itu Sama dengan Ketinggian dari Raksanya Jadi sama dengan H nya Ketinggian dari Raksa di sebelah Kiri Gitu Nah untuk keterangannya Disini Tadi ada Pegas Tekanan gas yang diukur Satuannya Milimeter Hg Hg itu raksa Kemudian Tekanan atmosfer Disini sama Satuannya Milimeter Hg Lalu ada H selisih Tinggi raksa Pada kedua pipa Satuannya juga sama Milimeter Hg Jadi untuk yang Manometer Raksa tertutup itu Tekanan gasnya Ketika dia Lebih besar dari nol Ketika lebih besar dari nol Maka tekanan gasnya itu Sebanyak Tinggi dari Raksa yang berubah Jadi ketika dia masuk Perubahan Ketinggian raksa Itulah Yang merupakan Tekanan gasnya Selanjutnya Tekanan darah Nah Biasanya Kalau Bicarakan tekanan darah Mengukur nih Tekanan darah Pake alat yang Seperti ini kan ya Terus ada Pompanya gitu kan Pompanya Terus nanti bisa Dilihat Ada Ada dua angka Disini Ada 120 Ada 80 Maksudnya apa? Nah Ini menunjukkan Dari nilai Tekanan darah Ada 120 Atau 80 Biasanya ditulisnya Seperti ini Ini maksudnya apa sih? Maksudnya Kalau 120 itu Adalah Tekanan sistolik Yaitu Tekanan darah Saat otot jantung Kontraksi Saat otot jantung Memompak Darah Jadi ini ketika Sedang bekerja Paling tinggi Tekanan darahnya Itu adalah 120 Kemudian ketika Dia mengalami Relaksasi Si jantungnya Otot jantung Mengalami relaksasi Maka tekanannya Disebut Tekanan diastolik Jadi ini Tekanan sistolik Tekanan ketika Jantung kontraksi Dan ini Ketika jantung Relaksasi Jadi setelah Memompak darah Kan berhenti dulu tuh Makanya jantungnya Dek Dek Memompak darah Kemudian berhenti Memompak darah Berhenti Memompak darah Berhenti Makanya Jantung kita Memompak darah Jantung 120 Untuk tekanan sistolik Sistolik Ingat Sistolik Kontraksi Diastolik Relaksasi Kontraksi itu Ketika Memompak darah Diastolik itu Ketika istirahat Dari memompak darah Istirahat sejenak Kalau istirahat Selama-lamanya Itu berarti Sudah Meninggalkan Dunia yang Sementara Oke lanjut Alat ukurnya Namanya Spino Spik Spigmomanometer Maaf Ini alatnya Namanya Spigmomanometer Biasanya Tekanan darah Ini kan Bisa diukur Dengan ini Dengan Spigmomanometer Ini Untuk Mengetahui Berapa Tekanan Darahnya Tapi Tapi ada Selain alat Ada juga Alat yang Membantu Untuk Mengetahui Detak Jantung Manusia Yaitu Stetoskop Yang biasa Dibawa sama dokter Yang dipasang Di telinga Dan satunya lagi Diarahkan Ke jantung Nah Jadi disini ya Sistemnya Ketika Si Jantungnya itu Memompak Memompak darah Keluar dari jantung Keluar dari jantung Itu mengalami Sistol Lalu ketika Darah masuk ke jantung Nah Pas darah masuk ke jantung Itu kan jantung Gak memompak darah Jadi jantung istirahat Itu mengalami Diastol Begitu loh Nah Tekanan darah pada Arteri Ini menimbulkan Adanya Denyut jantung Atau Denyut nadi Denyut jantung Atau denyut nadi Karena tekanannya Begitu besar Denyut jantungnya itu Kalau untuk Anak-anak Antara 90-100 kali Per menit Sedangkan orang dewasa Antara 70-72 kali Per menit Tapi Ini kembali lagi Kepada Keadaan Kesehatan Aktivitas Dan lain-lain Jadi banyak faktor Yang mempengaruhi Detak jantung Manusia Jadi Ini hanya Perkiraan Rata-rata Segini Jadi rata-rata Anak-anak itu Denyut jantungnya Lebih Banyak Daripada orang dewasa Tapi Kembali lagi Kepada Kesehatannya Kondisi kesehatannya Aktivitasnya Kalau misalnya Olahraga Mau itu Anak-anak Atau orang dewasa Pasti Dinyut jantungnya Lebih banyak Lebih banyak Daripada Biasanya Seperti itu Lalu Alat ukurnya Ini tadi Statoskop Sudah disebutkan Jadi itu dia Materi kita Hari ini Tentang Tekanan Gas Dan juga Tekanan darah Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Sampai ketemu Di pertemuan selanjutnya Masih tekanan Zat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih